Intro Halo guys, balik lagi di channel Raja Esports Bersama gue Fat Karim Dan di video kali ini kita lanjut lagi untuk nge-review player Nah, kira-kira kita bakal review siapa sih? Ya, jadi kemarin itu bakal ada kartu ya Yang lumayan bagus Dan lumayan bikin gue tertarik untuk bikin SBC-nya Yaitu adalah pahlawan Argentina di final Copa America 2021 Yaitu adalah Angel Di Maria Sebenernya kami bisa menemukan Sebenernya tuh Angel Di Maria ini banyak banget Karena sebelumnya itu ada versi 2 OTS Ya temen-temen ya Versi 2 OTS-nya itu Start-nya gila banget Sebenernya nggak jauh beda Tapi kelebihan dari Angel Maria yang ini Yang Summer Star ini adalah Wigfoot-nya bertambah guys Menjadi 4 Walaupun gue tau sebenernya skill move-nya ini Udah 5 Dan Wigfoot-nya ditambah dari 3 menjadi 4 Kita lihat bagaimana start-nya ini sangat-sangat mengerikan ya temen-temen ya Ada pace-nya menurut gue udah kencang banget Dribble-nya, shooting-nya, passing-nya Dan memiliki fisik yang lumayan Oke Nah, gue penasaran banget nih Kira-kira bakal seperti apa kartunya By the way, sebelum gue review Gue lihat dulu ya Start-nya dulu ya Ya, menurut gue start-nya oke lah Paling kurang sedikit strength-nya Tapi, it's okay lah Mungkin untuk seorang pemain saya Strength nggak terlalu perlu ya Tapi Kemungkinan Angel Di Maria ini akan gue jadikan striker Jadi kita lihat aja bagaimana Angel Di Maria ini beraksi Oke, sebelum kita mulai Review Angel Di Maria Kita bikin dulu kartunya Gue udah menyelesaikan banyak SBC-nya Ada 4 ya Tapi gue baru menyelesaikan 3 Dan yang terakhir ini Gue bakal gue submit nih temen-temen ya Gue submit Karena gue udah selesai Untuk bikin SBC-nya Dan kita akan langsung mendapatkan Angel Di Maria Summer Star Dengan overall 97 guys Gila, 97 ya Ini gede banget sih sebenernya Hampir mendekati Neymar temen-temen Ya, ini kartunya temen-temen ya FOF Summer Star Di Maria Oke, kita lihat dulu nih Tampilannya Walkout-nya nih kita lihat Dan gue udah spesial ya Pake baju Argentina ya Penci Pas lagi nomornya 11 Mantap ya 11 nggak sih Di Maria di 11 ya Yoi Angel Di Maria Summer Star Overall 97 Oke guys Ini udah masuk ke squad gue Ya, temen-temen Gue disini posisinya adalah RW ya Tapi ada baiknya Gue ganti dulu ke RM Jadi gue ngelink sama si Ferrati Ya, Ferrati ini gue ngelink Biar dapat Full champ ya temen-temen Dan kira-kira bakal gue kasih apa ya Jujur gue sampai saat ini bingung Sebenernya mau kasih start Kasih chemistry apa sih Jujur gue agak bingung ya Kita lihat dulu temen-temen PSN sebenernya udah oke Ya, menurut gue udah maksimal ya Kayaknya nggak perlu kalau gue kasih engine Atau pun hunter Atau pun hop Kayaknya nggak perlu ya Shootingnya menurut gue Finishingnya agak kentang 94 Harusnya 99 sih Udah endgame Udah endgame harusnya 99 Kayaknya start yang cocok Gue bakal kasih finisher deh temen-temen Finisher aja deh ya Biar finishingnya tuh makin gacor Karena aku jujur aja 94 Kayak agak ragu gitu temen-temen Gue bakal bikin Di Maria ini Finisher ya Coba ya Oke Kayaknya Kayaknya marksman lebih better deh guys Biar strengthnya juga nambah Coba kita lihat Kalau misalkan kita namanya Pakai marksman Karena kalau marksman itu Bisa nambah shooting Bisa nambah dribbling Dan juga bisa nambah fisik Oh kan lumayan kan Kalau dikasihnya marksman Karena yang bertambah itu Adalah finishing Oke udah pasti 99 Shoot power Nambah 1 Nggak masalah sih Lalu juga Ditambah juga reaction Ditambah juga ball control Dan juga dribbling Dribbling menurut gue udah oke Directionnya It's okay Ditambahin 5 ya Lumayan Dan juga paling penting Kenapa ditambahinnya Marksman ya Dikasih ke mystery marksman Itu biar strengthnya itu Mantep ya Plus 9 Wah ini enak nih Plus 9 Plus 10 harusnya Oke guys Kita langsung aja tes Di Maria Dan Lawan kita ada Varan Dan juga ada Kounde ya Dan Varannya Tampaknya bukan Team of Decision Ya nggak apa-apa Kita akan coba Di Maria Menjadi seorang striker Kita coba ya Oke guys Kita bakal Nge-reviewnya Ini live review ya Jadi kalian pastikan Jangan sampai Ketinggalan ya Tonton terus Sampai habis Oke Kita coba ya Temen-temen ya Bentar Oke Nice Satu goal dari Angel Di Maria Temen-temen ya Oke guys Ini kita sudah mendapatkan Goal dari Angel Di Maria Temen-temen ya Satu kaki kirinya ya Kaki kirinya memang Deadly banget ya Temen-temen Tapi Kita masih Harus coba lagi nih Kira-kira gimana Lawannya juga Lumayan nih Bisa defense lah Berarti kita harus Sedikit banyak Gerak tipu ya Oke Kita coba Want-to-wantuan ya Wow Paki kirinya ya Padahal gue sebenarnya Mau elasi ko Tapi nggak apa-apa Ya Mungkin kepencet Roulette Gak apa-apa Yang penting goal Tapi gue penasaran Sampai kaki kanannya Kaki kirinya Kayaknya udah gak ada masalah ya Tadi udah berapa kali Tendangannya Kayaknya so far Ya harusnya masuk sih Tapi gue penasaran Sama weak footnya Temen-temen Weak footnya kan Bertambah nih Kayaknya Boleh lah Kita coba tendang Pake kaki kanan Kira-kira Bagus gak Karena kalau misalkan Sama aja Ya mendingan yang Ambil yang TOTS Temen-temen Karena weak footnya tiga kan Agak susah ya Mau ngetes kaki kanannya Agak susah ya Soalnya di Maria ini Sering kali dijage Sama Van Dek Van Dek apa siapa sih Tadi Farhan ya Soalnya gue mau Sedikit Apa ya Mau sedikit Ketengah sebenarnya Di Maria nya Karena pengen coba Kaki kanan Tapi gak apa-apa Kita akan coba Kaki kanan itu Di posisi kanan Jadi biar lebih gampang ya Karena kalau gue Pake kaki kanan Di sisi kiri Itu agak sulit Mungkin bisa Kalau misalkan Finan Tapi agak sulit Kita test lagi temen-temen Bapak kedua ya So far dia sudah Mencetak dua gol Dengan kaki kirinya Makanya kita akan coba Kaki kanannya nih Dengan taruh dia Di posisi kanan Semoga Semoga Bagus ya Kaki kanannya Posisinya jelek banget Sibar sini loh Oke di Maria Yah ada di Ada di kanan Kiri lagi Gue udah taruh di kanan loh Oke ayo Di Maria Ayo dong Aduh Barsnya ngapain Coba ke bawah-bawah Ini tuker lagi Posisinya nih Tuh lo liat tuh Aduh Sibar sini Parah sih Memang buka striker Sibar sini Sibik awal Gue guys Bikin bingung loh Gue bingung Di Maria nya dimana Si Barnas nya dimana Barnas kadang-kadang ke bawah Yah kebobolan deh Untung aja Emang duetnya Harus sama Messi Kali guys ya Biar nyari posisi Yang enak Ayo Nah ayo Cari posisi Nah gitu kek Yuk Yuk kaki kanan yuk Wah dia maksa Pakai kaki kiri dong coy Anjir Gue mau Gue mau nendang Kaki kanan pak Nah nyer Apa far pos Tapi dia maksa loh Pakai kaki kiri Terus apa gunanya Fikot 4 Ayo Ayo Nggak bisa guys Kurung Oke Nah Pakai kanannya Oh Gila guys Ini baru nih Ini baru di Maria Summerstar nih Pakai kanannya Gacor guys Pakai volley lagi tadi tuh Ini baru upgrade Karena kalau menyesalkan Weefoodnya 3 Kaki kanannya sampah guys Kalau 4 sih lumayan lah Bisa ada di nendang tuh dia tuh Oke musuh udah Melakukan pressing nih guys Kumpannya Aduh Kumpannya jelek banget ya Gila harusnya kaki kiri Kaki kanan Gila harusnya kaki kanan Kaki kiri Nggak jelas Pastinya tuh Dari tadi tuh Passingnya bagus Tapi nggak tau penggunaan kakinya tuh Kayak salah terus Nggak sih guys Ini musuh nggak mau nyerang nih Gue tendang finance aja nih Wow Gila finance-nya guys Luar kotaknya gila loh Kaki kirinya loh Musuhnya udah lepas tangan guys Gue mau coba tuh Wih gila Tendangan finance-nya ya Emang nih upgrade nih guys Mantap nih Kartu Wah dilepas loh guys Nggak apa-apa lah Lumayan dilepas Kita bisa ngetes-ngetes di Maria ya Longshootnya Finance-nya Kaki kanannya Coba kita Kita finance pake kaki kanan temen-temen Oh nggak jelek Sampah Sampah Ya lumayan lah Sampah lah Tadi kayak nggak ada tenaga gitu Padahal gue kayak barnya lumayan deh Sama buat sama Gol keempat tadi tuh Ayo dong Ayo dong Oke kita tes lagi temen-temen ya Finance kaki kanan ya Temen-temen Eh 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 Kita dulu nih Kita dulu nih Kondenya ngalingin nih Oh kurang 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 mojok gitu loh Kayak Kayak nggak sedetly kaki kirinya gitu loh Kaki kirinya tuh kayak Kojok kiri atas gitu loh Kaki kanannya kayak biasa aja gitu loh Oke kita coba lagi temen-temen Tuh Tuh Emang Emang kaki kirinya tuh deadly Tapi kaki kanannya masih Masih bisa nendang gitu loh Tapi kalau untuk tendang-tendang long shot Finance Luar kotak Kayaknya kaki kanannya sampah nih Ya sebenernya bukan di Maria aja sih Yang lain juga gitu Kalau nggak lima ya Kita lihat kaki kirinya nih temen-temen Eh tak dulu Tak dulu Tak dulu What's it What's it Ya udah abis Keburu abis Tapi nggak apa-apa Kita lihat yuk Gol-golnya yuk Di Maria Angel di Maria Summerstar By the way dia mencetak 4 gol ya hari ini ya Kita lihat aja Kita lihat bagaimana Proses terjadinya gol di Maria Gol yang pertama nih temen-temen ya Kita lihat Bagaimana di Maria ini Sebenernya Sebenernya jujur aja Nyari posisinya tuh jelek banget sih sebenernya Nggak tau kenapa ya Kayak Gue udah pencetak satu Tapi kayak Nggak Nggak nyelip loh guys Apakah karena gue Nggak gue bikin getting behind Apakah nggak gue bikin Apa gitu Kayak gue ngerasa Nyari posisinya tuh kayak Kurang aja gitu loh Nggak Nggak Sealik CR Kalau CR kan Lu pasti ada yang kosong Pasti diselipin sama dia Kita lihat bagaimana Ya disini Ya satu ya Apa sih namanya nih Bridge Dribble ya Bridge Dribble Satu tendangan Far pose-nya Kaki kiri Masuk No problem Kayaknya kaki kirinya No problem Emang deadly banget Dari dulu Masuk lagi Ya ini harusnya masuk Kalau nggak masuk sih parah Dan ini adalah goal Kaki kanannya nih temen-temen Ya kaki kanannya Ya Walaupun goalnya volley Tapi Kaki kanannya membuktikan Kalau weak footnya 4 ini Berasa ya Berasa Maksudnya masih Masih oke lah Kalau tendangannya volley Kalau tendangannya Tendangan-tendangan pasti Far pose Nier pose Kayaknya masih kaki kanannya Masih bisa dipakai deh Tapi Kalau tendangan finance Luar kotak Kayak gini nih Ya kaki kanannya tuh busuk Tadi gue udah nyoba berapa kali Padahal lebarannya sama loh Ya kita lihat Kalau kaki kirinya tuh Kenceng guys Kojok kiri atas gitu kan Tapi kalau tadi Gue menendang kaki kanan Dari area atas ke bawah Itu parah Sebenernya bukan Bukan karena Bukan karena Apa ya Bukan karena Weak foot juga sih Memang kalau weak foot 4 Kalau tendangan-tendangan Luar kotak Memang kurang Lu mau pakai Ronaldo Messi Dia pakai weak footnya Memang jelek gitu loh Untuk tendangan-tendangan Luar kotak ya temen-temen ya Tapi tadi gue ngetes aja Ternyata memang jelek Oke Dan dia mendapatkan nilai 10 dari 1 game ini ya Dan dia total Mencetak 4 goal Langsung aja kita review Si Angel Di Maria Untuk kelebihannya Temen-temen Yang pertama ya Di Maria ini Mungkin Satu kelebihannya Menurut gue Dia memiliki Finishing yang menurut gue Bagus sih Kaki kirinya Menurut gue tuh Enak banget ya Tadi gue nendang Berapa kali Walaupun gue mencoba Satu game Tapi gue ngerasa Memang Dia boleh lah Dijadiin goal getter kalian Misalkan kalian yang butuh Striker maut Skill move 5 Menurut gue masih layak lah Ini pemain Walaupun memang Belum dites sama keeper-keeper Jago ya Tadi keepernya gue lupa siapa Ya tapi Menurut gue Kenceng ya Kaki kirinya kenceng Karena ya Lu liat aja finishingnya Udah 99 semua Dan menurut gue bagus Lalu kedua Wigfootnya bertambah Itu ada nilai plus Kenapa gue mau bikin kartu ini Karena Wigfootnya bertambah Dari 3 ke 4 Menurut gue adalah Suatu kelebihan Udah sih Itu aja sih Menurut gue Kayaknya gak ada Banyak kelebihan Yang menurut gue Gimana gimana Tapi jujur aja Kekurangannya banyak nih Satu yang pertama ya Gue gak tau kenapa Pastinya walaupun 99 Itu kayak kurang aja Dari tadi Entah kenapa Gue gak ngerti Apakah karena posisi kaki kiri Kaki kanannya Yang Kadang Bikin Aneh gitu loh Kayak misalkan Gue posisi kaki kanan Tiba-tiba Dengoper kaki kiri Gue posisi kaki kiri Tiba-tiba Ngoper kaki kanan Gue ngerasa Itu sih masih kurang Kayak Kayak apa ya Gue gak ngerti Itu start apa Gitu gue bingung Tapi kalau kita lihat Dari short pass sama long pass Ya bagus Sebenernya dari 90-an Tapi entah kenapa Gue bingung Kayak Gue ngerasa tuh Menyari posisi Passingnya tuh Enggak jelas lah Ibarat itu pertama Yang kedua Lu agility 99 Tapi gak berasa 99 Coy Dreaming 98 Kayak gak berasa gitu loh Gak tau kenapa Apakah karena Memang tinggi badannya Ya jujur aja Memang tinggi badan 5-11 Walaupun 99 Itu tuh gak se-op Pemain-pemain kecil Beda kayak Misalkan Verratti 58 57 59 Itu walaupun kecil Tapi tidak memiliki Agility yang gede Itu masih tetap enak Untuk muter-muternya Tapi kalau Jimaria ini Entah kenapa ya Apakah emang tinggi badan Atau emang bodong Gue gak ngerti Tapi entah kenapa Gue menggerakkan kaki Analog kirinya tuh Dreaming-reblingnya Itu kurang aja sih Bagi gue Jadi kalau lu misalkan Pengen punya Jimaria Untuk sebagai striker Yang bisa meliuk-liuk Menurut gue gak banget sih Gue gak rasa kurang Walaupun statnya gila banget Lalu apalagi ya Seringnya jujur aja Gue gak gitu cobain ya Tadi gak gitu kerasa Lalu kekurangannya apalagi sih Mungkin posisi kali ya Posisinya di RM Ya itu Ya menurut gue Posisi RM kaki kiri Itu jarang banget Ada pemain gitu Paling Sakiri ya Dan menurut gue Gak lebih bagus Dari Sakiri sih Ini kartu Mungkin Sakiri bakal lebih better sih Entah kenapa Daripada Jimaria Karena Sakiri Walaupun balki Dribling dan agility-nya Tidak terlalu tinggi Tapi dia memiliki Gerakan yang Lebih lincah Ketimbang sih Di Maria Ya mungkin karena Postur itu Tinggi badannya Tinggi badannya kan Sakiri kan Lebih kecil ya Ketimbang di Maria Jadi untuk final review Di Maria ini Gue ngerasa Gue kasih nilai 7 Enggak apa ya Enggak bisa kasih banyak ya Kalau untuk jadi striker ya Enggak yang 8 atau 9 Karena gue ngerasa Startnya bodong Startnya bodong Gue ngerasa startnya bodong Dan weak footnya Walaupun berasa Pada saat finishing Tadi ya Ada satu goal Tapi Enggak terlalu gimana-gimana Better Pakai yang Team of decision sih Kalau buat menjadi sayap Ataupun buat jadi Striker yang mengendalakan Kaki kiri doang Kalau gue sih Tapi apakah layak Dibikin Menurut gue 50-50 sih Layak apa enggaknya sih Karena Kalau misalkan kalian Tidak Memiliki strong link Di Maria Atau misalkan pengen Atau misalkan Kalian punya Paredes ya Paredes kan CRB Ya lu bisa strong link Sampai di Maria sih Sebenernya menurut gue It's okay sih Tapi Jujur aja Kalau misalkan Lu pengen Ngerombak tim Untuk hanya Pengen masukin di Maria Menurut gue Enggak sih Masih better Second-second yang lain sih Oke guys Tadi kita sudah nge-review Si Angel de Maria Summerstar ya Seperti yang gue bilang Tadi hasilnya kurang Begitu Menawan ya Tapi gak apa-apa Kita bakal lagi review Yang lainnya Apabila kalian pengen Ada kartu yang direview Langsung aja klik komen ya Teman-teman Oke guys Makasih yang sudah nonton video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe video ini Dan juga Jangan lupa Untuk Add kita di Add Raja Esports Di Instagram Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax